Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sosmedmaster Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuka blokir instagram orang yang blokir kita Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial baru seputar instagram dari channel ini Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya, disini akan contohkan Saya telah memblokir atau bukan telah memblokir Akun ini telah diblokir oleh akun saya yang satunya ya Disini masih Zul gak ada teman-teman di pencarian ya Karena sudah saya blokir tadi Oke kita coba untuk caranya apabila teman-teman kepo ingin membukanya Atau setidaknya bisa melihat postingan lah Maksudnya kita gak benar-benar bisa membuka blokiran tersebut Setidaknya kita bisa melihat postingannya ya Oke tanpa harus membuat akun baru Caranya adalah pertama teman-teman aplikasi instagramnya ditekan agak lama seperti ini Dan silahkan klik detail aplikasi atau info aplikasi sesuai jenis hp kamu ya Selanjutnya teman-teman bisa pilih yang disini Buka secara default, silahkan klik-klik Dan disitu teman-teman yang buka tautan yang didukung teman-teman bisa klik seperti ini Dan pilih Jangan izinkan aplikasi untuk membuka link ya Atau bisa pilih selalu tanya terserah ya Antara dua ini Jangan pakai yang paling atas teman-teman untuk sementara ya Teman-teman bisa mengaktifkan setelah teman-teman melakukan tuker ini Oke selanjutnya teman-teman ya Kalau sudah di setting seperti itu Teman-teman bisa buka aja aplikasi chrome Dan silahkan Di pencarian google-nya teman-teman ya Di pencarian google teman-teman bisa ketikkan Instagram Kemudian teman-teman ingat-ingat username mereka apa ya Misalnya mas Azul seperti ini Kemudian kita cari Nanti akan muncul di pencarian google ya teman-teman bisa Tolong klik aja website yang paling atas ini Kalau ada seperti ini Jangan buka langsung dengan instagram ya Tetapi teman-teman silahkan buka dengan chrome Kemudian pilih hanya sekali aja seperti itu Nah nanti teman-teman ditunggu Nah ini tanpa kita harus login ya Kalau ada login seperti ini teman-teman bisa pilih battle aja ya Gak perlu login Jangan login ya Jadi kita bisa melihat postingan instagram Orang yang memblokir kita tanpa bikin aplikasi Tanpa bikin akun baru ya Oke semoga tutorial ini bermanfaat Silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti kedepannya teman-teman tidak tinggal nanti Tentu baru sebutan instagram dari channel ini Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh